What's up school fans, balik dari Nuki Padilla Hari ini openingnya dari rumah guys Karena pas mau bikin opening di lapangan Ternyata memory card gue udah abis guys Tapi hari gue ada game halis yang super seru Probably one of the best games Yang gue liput tahun ini di Indonesia Pertandingannya dari semifinal Liga Mahasiswa antara Universitas Pelita Harapan Melawat Universitas Semarang Man, gue main pas ngiput aja ikutan tegang guys Karena ini skornya bener mepet banget Dan juga kejar-kejaran dan akhirnya Game-nya sampai ke overtime So, shout out to UPH, shout out to USM For a great game Tapi USM did it again Cinderella story-nya mereka continues Gila sih, mereka playing their best basketball At the right time menurut gue And of course, a big, big performance Dari Jordan, Ezra 26 poin, 7 rebound Dan a clutch 3 poin At the end Man, he got eyes in his veins For real though Tapi gue main sempet ngobrol dengan Coach Vali Bahwa ini adalah berkat kerja keras Jordan Si Jordan itu katanya udah sempet ditolak Di beberapa kampus Lalu dia awal masuk ke USM Langsung kerja keras 2 jam katanya Untuk individual workout Untuk 1 semester Jadi menurut gue ini adalah hasil kerja kerasnya Jordan Bener sih Jadi itu semua dia udah lakukan di latihan Dan akhirnya keluar di lapangan So, big shot His stocks Wah, naik banget sih Semua stock pemain ini sih USM sih Akan meroket semua Dan akan dilihat semua sama tim IBL nantinya Dari bagus-bagus juga gila sih Bagus main juga Selalu clutch ya Dia kok diperlukan di kuartal keempat Big shot After big shot Kemain ini juga So, and then of course masih ada Pandu Ada Danny yang kerja keras Untuk bisa Dapet rebound Untuk defense big man-nya UPH juga Dan gak boleh lupa Dengan Dandung yang selalu jadi leader Untuk tim ini So, man What an amazing Amazing journey Untuk USM And of course Aldi kemain main bagus Aaron Almando Gue suka banget sih kemain Untuk UPH So, man Great fight dari UPH juga kemain ini Untuk comeback di pertengian kemarin Tapi memang fall short sedikit Untuk mereka Yeah Man, gue Hari ini jangan ditagi guys ya Gue hari ini gak bisa ngeliput final Jadi gue gak mau nonton perbanes Lawan USM sayangnya Tapi This is a great game Gue seneng banget Main bisa ngeliput game ini And of course This is the short inversion Kalau kalian mau liat yang lebih panjang Kalian bisa join my membership program Untuk full highlights-nya Dari game yang kemarin Kalian tinggal klik join aja Di homepage youtube channel gue Tapi Once again I'm very happy Dan ini merupakan Liputan terakhir gue Dari liga mahasiswa tahun ini And congratulations Untuk liga mahasiswa What a great great season for them Semoga tahun depan Akan semakin seru lagi Kalau gitu Tanpa panjang lebar guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And enjoy the highlights guys Jangan lupa untuk menunggu Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton! 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 itu aja ngastilah kita punya big man yang yang tough gitu kan buat bantu dari helping dari big side jadi itu lah percaya percaya akhirnya bener-bener belajar lewat helping passing lagi, cover down lagi, kejar lagi sampe habis ini aku baru tau kamu pertama kali ya, aku belum pernah nonton Yordan udah pernah ya waktu itu dimana? di Bulungan waktu ke Jurnes sama Mario yang kelas 3 kali tuh oke oke oke, tapi ini aku bener gila, impressed banget liat Yordan main stoknya pasti naik lah nih mungkin ntar lagi ya tim-tim IBL ada yang udah mencoba mendekati abis ini tapi kalo menurut Yordan sendiri, kenapa nih Yordan? kalo menurut Yordan, apakah emang lagi peak performance di kalian? makanya bisa sampe performance bisa mengejutkan di liga mahasiswa? iya tentu sih, sebenernya juga pengen cari nama juga di lima ya karena kan butuh next step buat karir di IBL juga jadi ya perusahaan yang terbaik lah dan beruntung juga timnya juga super banget lah, oke banget jauh setelah loh ini tadi pas lagi udah mulai kekejar apa sih yang kalian omongin biar kan Yordan juga sempet ketinggalin kong-kong-kong dua kali ya di kuartal keempat apa sih yang kalian obrolin biar kalian tuh gak apa ya gak tiba-tiba tuh kayak makin turun tuh mainnya gitu? ya cuma manage defense aja manage defense, saling banget tuhan support ketika kita offence, cobalah manage tadi habisin waktu dulu lah kita main di under 10 detik baru play jadi berusaha buat nekan waktu sampe habislah kalau menurut Jordan sendiri performance temen-temennya gimana nih hari ini gila bagus semua, operasi juga sama, bangga juga bangga banget sama temen-temen juga terutama Denny nih, Denny pandu oke, Mas Dan juga oke cover si Kelvin juga kan gila, bagus banget lah bagus banget lah semuanya bener step up ya iya bener step up banget ini masih ada congratulations sudah bisa menjadi membuat sejarah masuk final langsung iya thank you and of course good luck tomorrow ya so thank you Jordan iya satu kata deh apa boleh? David against Goliath yaaah boleh 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 oke sekarang ini kita udah sama Denny Surya Denny selamat dulu ya congratulations masuk ke final gimana nih perasaan Denny masuk ke final sekarang perasaannya seneng banget karena ini pertama kali buat kita buat USM perwakilan Jawa Tengah final pertama kali wah luar biasa sih dan ini yang bener-bener banting tulang mencari rebound hari ini 13 rebound hari ini masuk ke pertanyaan ini mentalnya emang itu fokus untuk cari rebound fokus cari rebound karena kita tahu upaya tuh badannya gede-gede tinggi-tinggi juga ada centernya si Kelvin kerjanya itu targetnya harus keluarin dia harus keboksin dia bikin dia susah dapet bola susah dapet rebound tapi tadi gimana? matchup lawan Kelvin pengalamannya jaga Kelvin ini gimana susah susah gak untuk bisa fronting lumayan lumayan susah untungnya dari setiap kita latihan itu pelatih selalu nge-fronting terus selalu nge-defending saya terus jadi sudah mulai kebiasa oke terus tadi pas liat Jordan di corner nembak 3 point jantungnya udah mau cobat belum? hehehehe mau lepas hehehehe seteng banget deh terus gimana kaki aman ya buat persiapan besok gak kerang ya aman hampir kerang detik-detik terakhir tapi luar biasa sih semoga besok sukses dan kita kasih yang terbaik buat USM ya amin thank you good luck ya thank you bye